Intro Halo cuy, balik lagi bareng di Zulus Gamer di segmen rekomendasi Grafis bagus emang jadi point plus tersendiri di sebuah game Nah tapi rata-rata game yang grafiknya bagus ukurannya besar-besar Maka dari itu di video ini saya bakal bahas game offline Yang punya grafis bagus tapi ukurannya gak terlalu berat Dan saya juga pilih yang gameplaynya seru Jadi selain nikmatin grafisnya, kalian juga bisa enjoy sama gameplaynya Nah berikut 7 game Android offline dengan grafik HD Di bawah 300MB versi Zulus Gamer Nah buat yang suka game dengan gameplay ala-ala GTA Kalian bisa coba game ini Di game Payback ini kalian akan bermain menjalankan serangkaian misi mengikuti alur cerita Game ini juga menyediakan mode permainan lain yang akan terbuka saat player mencapai level tertentu Nah grafis yang ditawarkan game ini juga sudah cukup baik Dari segi 3D model, tekstur, animasi, hingga visual efek semuanya digarap dengan baik Nah kalau kalian lagi nyari game mirip GTA yang ukurannya ringan tapi grafiknya bagus Game ini recommended banget Just Survive Kita beralih ke game survival Di game Just Survive ini kalian harus bertahan hidup selama mungkin di pulau misterius Kalian bisa mencari sumber daya, mengcrafting, berburu, hingga membangun tempat tinggal Kalian juga harus waspada dengan hewan buas, serta para mutan yang bisa menyerang kalian kapan saja Nah dilihat dari segi grafis game ini juga gak kalah bagus coy Dilihat dari tekstur, animasi, hingga pencahayaan semuanya mampu tersaji dengan baik Walaupun size game ini tergolong ringan Angker Game kali ini datang dari developer Indonesia Nah di game ini kalian harus bertahan di sebuah tempat angker yang dihuni makhluk menakutkan Dan kalian juga harus mengumpulkan item serta menuntaskan misi tertentu Ada 3 level yang bisa kalian mainkan Nah dilihat dari grafis game ini sudah cukup baik Mulai dari 3D model, pencahayaan, serta teksturnya Ya game buatan ofisial Rima Studio emang bagus-begus Jadi respect lah buat developernya Karena bisa bikin game horror yang seremnya dapet, grafisnya juga mantep Dead Trigger Beralih ke game zombie Di game Dead Trigger ini kalian akan bertempur melawan zombie di dalam arena Serta menyelesaikan objektif yang diberikan Kalian akan bermain mengikuti stage yang tersedia Ada banyak pula pilihan senjata yang bisa kalian koleksi Grafis di game ini juga bagus banget Dilihat dari environment, tekstur, model zombie yang kelihatan serem Serta lingkungannya yang berantakan dan banyak bercak darah Bikin atmosfer di game ini kerasa mencekam Ditambah lagi gameplaynya yang juga cukup intense Ultimate Robot Fighting Sesuai judulnya, game ini menyuguhkan konsep fighting bertema robot Ya kayak real steel gitulah Di game ini kalian akan bermain mengikuti turnamen Nah kerennya, kalian bisa membawa 3 robot dalam 1 match Jadi kalian bisa kontak-ganti robot di tengah pertarungan Kontrol di game ini cukup simple Karena hanya dengan tap dan swipe Grafis di game ini juga bagus banget Dari tekstur robotnya, efek pertarungan Hingga animasinya bisa dikemas dengan baik Gameplaynya juga seru Ditambah pilihan robot yang beragam Bikin player makin betah main game ini Crash Metal 3D Crash Metal 3D adalah game racing dengan unsur open world Di game ini kalian bisa bebas menjelajahi kota Ataupun melakukan berbagai challenge yang tersebar di map Ada banyak pilihan mobil yang masing-masing bisa kalian upgrade dan kustomisasi Nah grafis di game ini juga mantep cuy Mulai dari tekstur mobil, environment, pantulan cahaya, efek genangan Semuanya tersaji dengan baik Nah buat kalian yang suka game racing open world Apalagi yang nuansanya underground Game ini worth it banget buat kalian coba Cyber Retropunk 2069 Cyber Retropunk adalah game FPS dengan tema yang futuristik Berlatar pada tahun 2069 Kalian akan berperan sebagai karakter utama yang berusaha melawan suatu pasukan aliansi jahat Ada beberapa level yang tersedia di game ini Aksi tembak menembak di game ini juga seru dengan bot yang agresif Nah untuk grafisnya sendiri Wah ini asli bagus banget coy Dari segi tekstur, environment, pencahayaan, animasi Semuanya ciamik parah Nuansa cyberpunknya tuh kerasa banget Dengan lingkungan yang dipenuhi warna neon Plus setting waktu malam yang bikin nuansanya jadi tambah cakep Dan sebagai game premium Kualitas yang ditawarkan udah bikin puas Recommended lah pokoknya Nah gimana menurut kalian Tulis aja pendapat kalian di komentar ya Dan kalau kalian suka video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya This is Gamer Channelnya Game Offline Dadah